Anda masih bersama saya Farah Pumtasi, seputar Bandung Raya Malam Pemisah memperingati Hari Pendidikan Nasional 2018, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengajak masyarakat terus berbuat yang terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Hardiknas pun menjadi momentum untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Alam Pemisah Alam Pemisah memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hardiknas yang diperingati setiap tahun ini merupakan motivasi bagi jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, serta menjadi momentum tepat untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Pendidikan menjadi komponen penting yang menentukan masa depan bangsa. Karena bangsa yang maju memiliki sumber daya manusia terdidik dan membuni, tentunya hal itu harus diisi oleh generasi muda yang profesional, handal, berkarakter, sesuai tuntutan zaman. Sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya cakep dari segi ilmu pengetahuan dan memiliki kreativitas yang tinggi, namun juga memiliki tingkat keimanan dan ketakuan yang tinggi dan bertanggung jawab. Tugas berat tidak hanya diemban oleh generasi muda, tapi semua pihak termasuk tenaga pendidik. Peran guru sangat penting untuk mencetak generasi muda berkualitas serta berkarakter. Pertama kita menyambut Hard Ignas. Mudah-mudahan Hard Ignas ini dengan diacarakan setiap tahun, terus menggugah kita, mendorong motivasi kita semua, mendorong semangat baja kita semua untuk terus memajukan pendidikan. Kita berharap tentu insensi pendidikan terus menumbuh kembangkan kemampuannya dengan baik supaya bisa mendidik anak-anak didik kita dengan lebih baik pula. Tentu jangan mengatakan bahwa yang wajib belajar adalah para siswa. Hari ini situasi lain. Yang wajib belajar bukan hanya para siswa, bukan hanya para mahasiswa, tetapi seluruh stakeholder, khususnya tentu para pengajar, baik pengajar yang di perguruan tinggi, atau pengajar yang di SMA, di SMK, di SMP, di SD. Seluruhnya, semua pengajar secara khusus, dan semua kita secara umum wajib terus mengembangkan, wajib terus mengatakan pembelajaran, mengembangkan kemampuan yang dimiliki pada hari ini, sebab kemampuan kita, pengajar kita terus harus di-upgrade, di-upgrade, dan di-upgrade. Sesuai dengan tuntutan zaman milenial, zaman industri, polisi industri generasi 4. Berbagai langkah terus dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memanjukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Selain memprioritaskan anggaran pendidikan, dalam peringatan Hardignas 2018 ini, pihaknya menyerahkan sejumlah bantuan berupa fasilitas komputer, server, lepon genggam, hingga pembangunan gedung serbaguna. Hardignas ini sesuai dengan tema besar memperkuat pendidikan dan memajukan budaya. Mudah-mudahan pendidikan kita semakin kuat, semakin maju, semakin berkualitas, semakin merata. Demikian budaya kita, budaya ini adalah sebagai pilar utama dalam proses pendidikan, dan kita menjadi orang-orang yang punya budaya yang baik. Dan tadi disampaikan juga oleh Bapak Gubernur dengan membaca amanat dari Bapak Menteri, pentingnya penguatan pendidikan karakter. Ini sinkron antara pendidikan dan budaya.